Pemda Maluku Tengah canangkan vaksinasi pertama DRSUD Masohi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah resmi mencanangkan vaksinasi COVID-19 tahap pertama pada Rabu 27 Januari 2021 bertempat DRSUD Masohi dan dihadiri langsung oleh Bupati, Wakil Bupati bersama pimpinan Forkopimda yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Bupati Maluku Tengah Tua Sikal Abua kepada tim DMS Media Group menuturkan bahwa pemerintah Kabupaten Maluku Tengah pada dasarnya telah siap melaksanakan vaksinasi sesuai dengan yang telah direncanakan pada setiap rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh kecamatan. Dikatakan Tua Sikal, pada tahap pertama ini selain tenaga sumber daya kesehatan, ada juga beberapa pimpinan Forkopimda yang ikut dalam kegiatan vaksinasi termasuk beberapa wartawan yang bertugas melakukan peliputan di Maluku Tengah. Dijelaskan Bupati, pada pelaksanaan vaksinasi tahap pertama ini, dirinya bersama dengan Wakil Bupati hadir untuk ikut melakukan vaksinasi. Namun dikarenakan dari hasil screening yang telah dilakukan petugas, maka dirinya bersama Wakil Bupati dinyatakan tidak memenuhi syarat saat mengukur tekanan darah yang tidak memenuhi persyaratan serta faktor umur di atas 60 tahun. Setelah Bupati dirinya optimis, pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Maluku Tengah dapat berjalan dengan baik karena seluruh kesiapan telah dilakukan secara maksimal. Termasuk juga sosialisasi kepada masyarakat, akan pentingnya vaksinasi dilakukan. Guna memastikan adanya kekebalan serta peningkatan imun tubuh sehingga terhindar dari virus COVID-19. Kita semua pada bisnisnya sudah siap, tapi kan harus melalui tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan ini ada mulai ada apa-apa ditanyakan dan yang paling terakhir itu adalah tekanan darah. Tekanan darah itu kan harus yang bisa dipaksin itu adalah di bawah itu pas 80. Ini ada teman-teman yang di atas 90 sehingga sementara diberi kesempatan sampai satu minggu ke depan setelah jensinya penuh. Jadi bukan kita tidak mau, tapi apa-tahap persyaratan-persyaratannya belum terpenuhi. Dari sirupunya beri kesempatan untuk minggu depan bisa dipaksin. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tengah, Jenny Adhijaya mengatakan untuk pelaksanaan vaksinasi tahap pertama yang dicanangkan pada hari Rabu 27 Januari 2021 DRSU Demasohi dan dilaksanakan juga bersama pada setiap puskesmas di 18 kejamatan, termasuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang ada di Maluku Tengah. Untuk vaksinasi tahap pertama, sesuai data yang ada jumlah tenaga kesehatan atau NAKES di Kabupaten Maluku Tengah yang siap ikut dalam vaksinasi sebanyak 2.195. Mereka tersebar pada sejumlah rumah sakit, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan yang ada. 39 paskes itu, jadi rumah sakit rumah sakit, Safarua, Bandar, RS Ufuleko, 33 puskesmas, ditambah dengan klinik Corles, dengan klinik Batalion 731. Itu untuk 18 kejamatan? Iya, 18 kejamatan. Hari ini saya rentak ya? Iya. Sudah bisa melakukan vaksinasi karena ini kan kita pencana. Mulai besok itu sudah mulai dilakukan? Sudah. Bagi mereka yang pada tahap pertama telah ikut vaksinasi, maka akan dilanjutkan untuk 2 minggu ke depan akan kembali vaksinasi. Sementara bagi mereka yang pada vaksinasi tahap pertama belum diizinkan ikut karena hasil screening tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan pada 3 hari ke depan kembali dilakukan screening. Dan jika kondisi kesehatan telah normal dan memenuhi syarat, maka akan langsung jalani penyuntikan vaksin. Pencanangan vaksinasi tahap pertama selain dihadiri langsung Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua, dan Wakil Bupati Maluku Tengah, Marla Tuleleuri. Hadir pula Kapolres Maluku Tengah, Kacari Maluku Tengah, dan POM, Ketua Pengadilan Negeri Masohi dan sejumlah pimpinan OPD. Khusus untuk wartawan yang ikut dalam vaksinasi tahap pertama yang dilaksanakan di RSUD Masohi. Di antaranya, reporter DMS Media Group dari Carang TV Ambon, Muhammad Sanaki, bersama Dino Kaplale dari salah satu media cetak di Maluku Tengah.